Assalamualaikum wr. wb kita berjumpa kembali di dalam 16 prinsip pendidikan kejuruan atau vokasi dari Dr. Proser kita masuk ke nomor 9, saudara-saudara sekalian nomor 9 juga poin yang sangat-sangat penting, lagi-lagi dan juga, apa namanya harus diakui sangat sulit sekali untuk dicapai tapi mungkin untuk dicapai, tetap mungkin possible nomor 9 adalah training meets the market demands for labor whatever this may be in any given occupation jadi, training atau program pendidikan kejuruan kita itu harus sesuai meets the market demands harus sesuai dengan kebutuhan pasar kerja for labor market demands for labor pasar kerja nah, ini rasanya udah tau semua kan cuman dilanjutkan dengan kalimat penekanan oleh Proser whatever this may be in any given occupation apapun yang terjadi mungkin saya lagi-lagi saya akan coba terjemahkan bebas ya berapapun angka kebutuhan tersebut ya lakukanlah untuk semua jenis pekerjaan jadi kalau saya mikirnya nomor 9 jangan pernah lah dunia pendidikan berpikir mendahului atau melampaui dunia kerja oh enggak lah saya yakin kok jurusan akuntansi pasti akan ada terus oke tapi jangan ada yang ngomong yang ngomong harus betul-betul the real market demand market demand siapa yang ngomong? ya dunia industri lah dunia kerja lah kalau memang mereka memiliki kebutuhan di depan mereka akan ngomong mereka akan sampaikan kebutuhannya baru kemudian kita buatkan kita kan dapurnya pendidikan kejuruan pendidikan fokasi kan dapur sebenarnya kita yang bikinin masakannya sesuai dengan kebutuhan labor market pasar kerja nah memang ya harus diakui karena saya juga praktisi dilemanya banyak sekali tapi di nomor 9 ini saya juga harus akui bahwa pandangan proser luar biasa luar biasa dan esensial sekali fundamental sekali jadi kalau kita di dunia pendidikan kejuruan fokasi sebelum kita melakukan atau melaksanakan suatu program pendidikan please check labor market dulu check seberapa besar si demandnya kalau memang gak ada ya sudahlah jangan buat tapi kalau memang ada ya lakukan bikin banyak pun kelas kita gak masalah karena memang di luar butuh jadi kalau ngomong apa namanya implementasi memang sulit pertanyaan pasti muncul apakah saya harus menutup jurusan-jurusan lama yang sudah sekian lama ada gurunya sudah ada fasilitasnya sudah ada terus kalau kita tutup gurunya mau makan apa dapat kerjaan apa gajinya gimana investasi kita di peralatan-peralatan mau diapain gak dipakai lagi karena demand gak ada pertanyaannya seperti itu ya kalau menurut proser ya whatever dia bilang kan whatever this may be lakukan jadi berapapun angkanya kalau ternyata angkanya nol eh jangan lakukan itu kata-kata dari proser bilang nah ini saudara-saudara sekalian ada banyak kendala satu tadi ya itu tadi bagaimana kalau misalnya ternyata kebutuhan itu gak ada terus kita harus nutup sekian puluh tahun kita buat jurusan ini akuntansi misalnya atau mungkin tata boga ternyata disini restoran udah banyak alinya udah banyak tata boga gak diperlukan lagi terus kemudian kita tutup kita punya sepuluh orang guru tata boga senior-senior semua diapain gitu ini pertanyaan mungkin tidak bisa dijawab disini kita diskusikan lah ini tantangan kita semua nah tantangan berikutnya adalah susahnya kita di Indonesia adalah kita gak bisa predict kita gak bisa prediksi demand dari labor market jadi kalau dari tadi kita bicara oke saya akan ikuti labor market demandnya seperti apa sih tapi siapa yang bisa kasih demand itu siapa yang bisa jamin ada data yang akurat ada penelitian research yang akurat mengenai market demand labor market demand tadi kalau di luar negeri di negara-negara baju ada department of labor department tenaga kerja kementerian tenaga kerja tugasnya memang itu mereka harus mampu memprediksi kebutuhan labor tenaga kerja di beberapa tahun ke depan dia paksa semua perusahaan dia paksa semua institusi-institusi yang ada di dunia kerja sana untuk mampu melakukan prediksi ke depan mau butuh berapa kalau gitu nanti kebutuhannya seperti ini di market ada berapa orang-orang yang sudah tercetak punya kompetensi punya sertifikasi untuk pekerjaan tersebut oh kurang kalau gitu kita genjot dong kasih tau dunia pendidikan buat ini kalau di tempat kita kan gak ada jadi sangat wajar apabila kemudian sekolah tinggi politeknik sekarang kebutuhan perawat kesehatan besar sekali ya sudah lah buat lah habis-habisan sampai pemerintah harusnya akhirnya bikin moratorium tangan besi udah gantikan karena udah ngaur bikin apa namanya selaju-lajunya sebesar-besarnya udah karena ada kebutuhan real yang ada di depan mata tapi terus gak ngukur ada kebutuhan kemudian nanti batasnya sampai dimana bikin aja sebanyak-banyak sampai akhirnya pemerintah yang menghentikan kan di dalam bentuk moratorium pembuatan atau pembentukan program studi dan institusi baru di perguruan tinggi kalau SMK masih boleh loh sampai sekarang dan kita lihat sendiri sekarang terjadi juga pasar bebas di dunia pendidikan kejuruan di SMK mana jurusan yang dianggap berprospek ya dibuat genjot yang kasihan sebenarnya sekolah negeri karena agak relatif lebih terhalang oleh birokrasi tapi itu sekolah-sekolah swasta mereka market demand kalau memang demand itu ada dia buat nah cuman memang akhirnya data yang dipakai sebagai dasar untuk menentukan market demand tadi akhirnya got feelings got feelings artinya ya perasaan aja wah ternyata sekarang banyak nih apa namanya kebutuhan untuk tenaga-tenaga komputer alih komputer TI sudah kita buat TI genjot habis-habisan TI wah ini ke farmasi banyak genjot farmasi ini perawat kesehatan banyak kebutuhan nih genjot di kesehatan tanpa mengenal batas kadang-kadang nah ini yang hati-hati jadi ada dua hal disini sebenarnya paradigma kita di dunia pendidikan ya tolong kalau mau buat lihat dulu market demand walaupun ada problem nomor dua kita mau lihat market demand dari mana akhirnya ikut-ikutan oh disana laku kok banyak kok lulusannya udah pada kerja yaudah kita buat juga gitu itu nomor sembilan sudah terus kalian kita maju lagi ke nomor sepuluh wah ini saya agak bertili-tili ini waktu jadi panjang sekali tapi karena direkam gak masalah lah ya anda bisa tonton sekaligus anda bisa tonton ketika anda punya waktu kan gitu ini enaknya di youtube kan oke sudah sudah sekalian kita masuk ke nomor sepuluh nomor sepuluh agak bolak-balik nih kurang sistematis si browser tapi gak apa-apa nomor sepuluh training is given on actual jobs and not in exercises or pseudo jobs pseudo jobs jadi ini ada berhubungan juga ngerat sekali dengan di point yang di atas tadi jadi environment ya di mana nomor satu tadi disebutkan kita harus punya real environment working environment di dalam sekolah kita jadi menurut browser di nomor sepuluh pelatihan atau praktek-praktek pelajaran pembelajaran itu harus dilakukan pada actual job jadi pekerjaan yang sebenarnya real jadi kalau misalnya dia tata boga praktek yaudah langsung masak di restoran sebenarnya dan masakan itu betul-betul akan dipakai nanti oleh pelanggan pembeli restoran tersebut real jadi kalau misalnya salah misalnya kebanyakan garam ya nanti teriak customer-nya di sebelah sana real dapat experience-nya ini yang disampaikan oleh browser jadi bukan sekedar exercises exercises adalah latihan-latihan belaka jadi mungkin kalau misalnya tata boga ini gampang lah mungkin tata boga paling gampang dijadikan sebagai contoh di nomor sepuluh ini ya sudah kita buat latihan-latihan saja hari ini kita coba bikin rendang udah praktek udah anak-anak nanti siapkan anak-anaknya disuruh bawa sekolahnya gak mau modal oke besok kita bikin rendang beli dagingnya sekian kilo kemudian apa namanya bumbu-bumbunya ABCD siapkan kemudian kita lakukan lakukan nanti kita makan sendiri dah tidak dijual tidak untuk dijual tidak dilakukan di restoran kita lakukan di sekolah saja rame-rame nanti paling guru-guru ikut nyicipin yang lain gimana sih rendang rasanya itu namanya exercise bukan real job actual job istilahnya si browser browser ingin actual job karena di exercise kalau ternyata nanti rendangnya kepedesan atau kurang garam atau terlalu keras dagingnya ya palingnya ketawa-ketawa aja guru-gurunya udah dikasih rendang makan siang dapat tambahan rendang satu potong ya seneng-seneng aja oh gak enak ini paling seperti itu tidak ada tanggung jawab tidak ada beban moral tidak ada beban mental dalam melaksanakan ujian tersebut itu bedanya antara exercise dengan training pada actual job menurut browser oke juga disini disebut browser ada istilahnya pseudo-jobs jadi jobs yang ya pura-pura lah ya pseudo itu kan banji ya jadi ya mungkin sekolah bisa deh bikin ano ada unit usaha misalnya tadi di Tata Boga punya unit usaha warung makan disitu tapi yang beli ya siswa-siswa juga kemudian yang beli juga paling guru-guru ada yang beli syukur gak ada yang beli ya gak apa-apa kalau kita kemudian latihan masak hari ini kemudian masaknya gak enak gak laku ya serapopo gak apa-apa nah ini pseudo-jobs sekolah bikin apa namanya pekerjaan pura-pura yang tidak ada tekanan tidak ada pressure seperti pada real atau actual jobs menurut browser gak masuk hitungan jadi jelas disini disebut oleh browser actual jobs and not in exercises and not in pseudo-jobs clear ya kalau mau komplain jangan komplain ke saya komplain ke mr. browser kemudian nomor 11 nomor 11 saudara-saudara the content of training which is taught diajarkan is obtained from masters from the occupation and not the theorist kita ngomong content nomor 11 kita tadi ngomong mungkin mengenai kurikulum kemudian silabus kemudian sampai akhirnya rencana-rencana pembelajaran kemudian juga termasuk di dalam masalah-masalah di persiapan praktek pembelajaran dan sebagainya jadi content kita ngomong global saja istilahnya content atau isi pembelajaran jadi isi pembelajaran kita ngomongnya mungkin kurikulum pembelajaran tersebut di pendidikan kejuruan dan vokasi harus diambil informasinya datanya sumbernya dari para master jadi para ahli para suhu ahli-ahli di dunia kerja sana master from the occupation jadi orang-orang yang memang ahli di bidang pekerjaan tersebut di luar sana di dunia kerja sana mereka yang kita tanyain pak saya mau bikin SMK tata boga anda chef terkenal kan di hotel berbintang 5 pak saya minta waktunya dari bapak dari ibu chef untuk memberikan masukan apa yang harus saya ajarkan materi pelajaran apa yang harus saya berikan kepada siswa saya di SMK tata boga orang yang real melakukan pekerjaan di lapangan di dunia kerja jelas disebut oleh professor not theorist bukan ahli teori clear ya ahli teori maksudnya gimana ya kalau kita kemudian nanya ini mohon maaf ya sering terjadi dosen dengan teoris jadi kalau anda kemudian ada dosen ahli tata boga gak pernah ngelola restoran bisa saja dia teoris tapi kalau kita punya pendidikan kejuruan kita nanya ke dosen yang teoris tadi orang yang hanya ngerti teori tapi tidak terlalu banyak tahu mengenai real jobs actual jobs kita bisa salah langkah itu menurut professor ini yang sering dilakukan SMK termasuk saya saya juga pernah melakukan seperti itu kita ngundang para dosen dari pendidikan tinggi ahli kebetulan saya bidangnya TI ahli TI mungkin TI masih blur antara teoris dengan praktisi asli tapi kalau misalnya seperti di tata boga clear clear sekali antara chef yang betul-betul bekerja di restoran di hotel bintang 5 di restoran top dengan ahli tata boga ahli gizi misalnya yang bekerja di di perguruan tinggi yang kerjaannya hanya mengajar misalnya beda yang satu teoris yang satu praktis hati-hati ya oke nomor 11 dari browser menyebutkan bahwa konten atau materi pembelajaran harus diambilkan sumber informasinya sumber datanya dari masters from the occupation jadi ahli atau expert dari pekerjaan yang sebenarnya mungkin demikian dari saya sampai nomor 11 kita masih punya nomor 12 sampai 16 sampai jumpa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh